Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimengarangi Dayang Manrobiah atau Sultan Alauddin merupakan Sultan dari Kesultanan Goa yang disegani dan ditekuti oleh VOC Ia adalah sosok Sultan yang cerdik dalam melakukan strategi perlawanan kepada VOC Sultan Alauddin dikenal sebagai sosok pemimpin hebat dan ahli berdiplomasi Keahliannya dalam berdiplomasi terlihat dengan sering gagalnya kesepakatan antara VOC dan Kesultanan Goa Ia juga memiliki strategi militer yang baik salah satunya dengan membangun benteng pertahanan sebuah benteng yang menjadi perlindungan dari serangan-serangan yang dilakukan oleh VOC Istana Kesultanan Goa terletak di Somba Opu atau Makassar saat ini kawasan pesisir yang terletak di dekat sungai Jenebarang di lokasi yang sama Sultan Alauddin mendirikan sebuah benteng pertahanan yang kokoh yang bernama Somba Opu Benteng Somba Opu dilengkapi dengan 3 benteng pertahanan dari pantai yang tangguh masing-masing dari benteng dilengkapi dengan berbagai senjata berat seperti Mesiu dan Meriam yang banyak jumlahnya Musuh utama Sultan Alauddin sejak berkuasa pada tahun 1593 hingga 1639 ialah VOC mereka sangat berambisi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah ayu cendana, pakan ternak hingga beras di Somba Opu meskipun pada awalnya kedatangan VOC disambut baik oleh Sultan Alauddin hal ini terlihat ketika pada tahun 1603 perwakilan VOC di Banda mengirimkan surat kepada Sultan Alauddin Sultan memberi izin dengan catatan bahwa ia datang semata-mata hanya untuk berdagang kenapa Sultan Alauddin memberikan persyaratan seperti itu sebab ia tahu benar bahwa Belanda dan Portugis sedang berperang di negeri sendiri mereka bahkan diperkenankan mendirikan kantor dagangnya di Somba Opu rupanya niat baik dari Sultan Alauddin itu kemudian justru disalah gunakan untuk memonopoli perdagangan pada masa itu Somba Opu merupakan pelabuhan internasional yang ramai disinggahi oleh para pedagang asing mereka datang dari bangsa seperti Timur Tengah, India, Cina termasuk bangsa Eropa seperti Sepanyol, Inggris, Denmark, Belanda, dan Portugis konflik dimulai nampaknya ketika VOC secara terang-terangan meminta agar Kesultanan Goa tidak melakukan hubungan perniagaan dengan Portugis permintaan agar Kesultanan Goa tidak menjual berasnya kepada Portugis ditolak dengan tegas oleh Sultan Alauddin negeri saya terbuka untuk semua bangsa dan tidak ada yang saya bedakan baik untuk Tuhan maupun untuk bangsa Portugis kata Sultan Goa ketika VOC memintanya untuk tidak menjual beras kepada Portugis sikap tegas Sultan Alauddin kepada para pedagang VOC diulanginya kembali ia mengatakan bahwa laut adalah pemberian Allah SWT yang bisa digunakan untuk semua bangsa Tuhan telah menjadikan bumi dan laut bumi dibagi di antara umat manusia dan laut diberikan secara umum tidak pernah terdengar seseorang dilarang berlayar di laut jika Anda melakukan itu berarti Anda merampas roti dari mulut saya seorang raja miskin ucap Sultan Alauddin pada tahun 1615 kapal Belanda yang berlayar di Australia menuju Batavia singgah di Somba Opu Kepala Perwakilan Dagang VOC di Somba Opu Abraham Strek mengadukan kepada kapten kapal bahwa permintaan mereka ditolak oleh Sultan Alauddin VOC pun menyusun rencana jahat kepada Sultan Goa dengan mengundang mereka ke kapal milik VOC pada kesempatan tersebutlah mereka melucuti senjata milik pejabat Kesultanan Goa dan terjadilah perseteruan antara kedua belah pihak korban berjatuhan pada kedua pihak dua orang bangsawan Makassar disandra sebagai tawanan dan dibawa ke Banten tutur Syahrir VOC kembali datang ke Somba Opu pada 10 Desember 1616 kedatangan VOC yang angkuh dan tidak sopan itu memicu pertikaian dan menewaskan 15 orang anak buah dari VOC kejadian itu menyebabkan hubungan antara Belanda dan kerajaan Makassar semakin panas kejadian itu oleh orang Belanda dianggapnya sebagai permakluman atau pernyataan untuk perang jelas Syahrir sejak saat itu Sultan Alauddin terus meluaskan pengaruhnya hingga keluar Sulawesi selain itu ia juga melakukan pembangunan benteng-benteng pertahanan dan menjalin persahabatan dengan Sultan Ternate langkah tersebut merupakan bentuk antisipasinya terhadap ancaman bahaya yang datang dari VOC seban pada masa itu VOC telah berhasil menguasai daerah Ambon posisi dari VOC yang terancam di Ambon membuat gubernur VOC di Ambon Herman van der Spel mendekati dari Sultan Alauddin pada tahun 1625 ia berusaha untuk menjalin persahabatan dengan Kesultanan Goa namun rupanya niat VOC diketahui oleh Sultan Alauddin perjanjian persahabatan yang direncanakan oleh VOC pun gagal bahkan berujung pada perang Kesultanan Goa dan Ternate melakukan kerjasama untuk menyerang VOC hingga 3 tahun lamanya pada tahun 1627 hingga 1630 untuk masalah tersebut maka anggota Dewan Hindia datang ke Makassar pada tahun 1632 untuk membicarakan tentang perdamaian antara kedua pihak namun hal ini pun juga gagal tutur dari Syahrir VOC terus menerus menekan dan juga mendesak Sultan Alauddin mulai dari tahun 1634 sampai 1636 melakukan blokade perairan Somba Opu dan upaya tersebut juga gagal puncaknya VOC pada tahun 1637 melakukan perjanjian persahabatan perjanjian tersebut melarang VOC mendirikan kembali kantor dagangnya di Somba Opu perjanjian tersebut pun akhirnya diingkari oleh VOC pada tanggal 15 Juni 1639 Sultan Alauddin wafat bagaimana menurut kalian? tulis pendapat kalian di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati